Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kemudian Wajah semua orang Terlihat menjadi terpana Ketika mereka melihat ahli Dari sektor singa yang mendalam Yang kekuatannya berada di tahap dosun Kini telah dikirim terbang mundur Tanpa alasan Orang ini juga langsung memutahkan darah segar Dan tatapan matanya Diperlukan ketakutan yang luar biasa Bahkan dia tidak pernah bisa melihat Kapan Shouyan telah memberikan serangan terhadap dirinya Shouyan tidak berbalik Ketika baru saja melukai seorang elit Dari sektor singa yang mendalam Hingga mengutahkan darahnya Namun tatapan mata Shouyan melihat balas keliling tempat ini Dan dia memperhatikan alian Shian Yang terlihat kualahan Shouyan melampirkan tangannya Sambil berteriak Mulai penyerangan pada akhirnya Gelombang energi yang mengguncang bumi Tiba-tiba saja meletus di udara Setelah Shouyan melampaikan tangannya Suara gemuruh Satu persatu telah muncul di langit Dan banyak orang kali ini bisa melihat Banyak sosok telah berdiri Dan tidak jauh dari tempat Shouyan Orang-orang yang cukup kuat dari alian Shian Maupun sektor singa yang mendalam Mereka hanya bisa melongo Sambil mengatakan Para elit dosun Kaisar Es Hai Bodong Shouding Dan juga yang lainnya Menatap sosok-sosok Yang telah berdiri di langit Dengan ekspresi tercengang Mereka bisa lihat Setidaknya ada 30 orang di tahap dosun Yang telah dibawa Shouyan Kembali ke tempat ini Dan barisan seperti itu Adalah sesuatu yang bisa mendominasi Vaksi manapun Di wilayah barat laut Hal ini Membuat mereka mengatakan Sungguh barisan yang menakutkan Shouyan Sudah beberapa tahun kita tidak bertemu Sebenarnya level apa Yang telah dia capai Banyak tatapan mata Dari orang-orang yang ada di tempat ini Melihat pada Shouyan Yang sedang memeluk Xiao Xiao Beberapa kejutan Juga telah melonjak Di dalam hati mereka Setelah itu Kegembiraan pun telah muncul Karena mereka semuanya telah merasa Bencana hari ini Akan bisa dilalui Dengan kemunculan dari Shouyan Sekte singa yang mendalam Mungkin memang kuat Tapi di dalam hati Banyak orang dari alian Shian Yang ada di tempat ini merasa Bahwa Shouyan Lebih kuat daripada mereka Pimpinan dari 30 orang Yang telah dibawa Shouyan Yang tidak lain Merupakan tetua Hu Dia segera tertawa Ke arah langit Sambil mengatakan Hehehe Semuanya Ayo kita lakukan penyerangan Izinkan kita merasakan Betapa kuatnya ahli Daozun Yang berada Di wilayah barat laut Dari benua Doki Dia melangkahkan kakinya di udara Dan bergegas Menuju para ahli Dari sekte singa yang mendalam Hal itu Diikuti oleh para Daozun Yang ada di belakangnya Mereka semuanya 30 orang Mengeluarkan Doki Dari dalam tubuhnya Yang seolah-olah Bisa mengguncang Seluruh tempat ini Sementara Shouyan Hanya bisa tersenyum Ketika melihat perubahan situasi Catapan matanya Kemudian melihat pada Xiao Xiao Dan Shouyan Bertanya dengan lembut Biar diskecil Siapa namamu Xiao Xiao pun melihat pada Shouyan Meskipun dia tidak terlalu akrab Namun Xiao Xiao merasakan sebuah perasaan khusus Hal ini Terkait Dengan garis keturunan Yang ada di dalam tubuhnya Sehingga Xiao Xiao tidak takut sama sekali Dengan seorang Shouyan Dirinya Kemudian berkata dengan malu-malu Aku Xiao Xiao Perasaan yang tidak biasa ini Langsung melonjak di dalam hati Shouyan Ketika dia melihat Xiao Xiao Yang cukup cantik Dan juga lucu Sambil mencubit hidung dari Xiao 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 sekali lagi bertanya Apakah kau tahu siapa diriku Xiao Xiao kecil Dengan serius menatap Shouyan Sesaat kemudian Dia pun berbisik Dengan cukup lembut Apakah kau ayahku? Mendengar kata-kata seperti ini Membuat hati dari Shouyan pun langsung bergetar Dia segera tersenyum Yang kemudian Shouyan mengatakan Anak yang baik Tidak lama kemudian Kakak pertama dan juga kakak kedua Shouyan Segera mendekat Lalu mereka mengatakan Adik ketiga Akhirnya kau kembali juga Apakah kau baik? Baik saja Mendengar pertanyaan dari kedua kakaknya Shouyan Hanya bisa menganggukkan kepalanya Sambil mengatakan Ya Aku baik Baik saja Xiao Ding Buru-buru mengamati tubuh dari Shouyan Sesaat kemudian dia terdiam Sebelum akhirnya tersenyum Sambil mengatakan Baguslah karena kau sudah kembali Masih belum terlambat Beberapa tokoh yang lainnya pun juga mendekat pada Shouyan Yang tidak lain Merupakan Kaisar S. Hei Bodong Tetua Fama Dan juga Raja Bil Guhe Mereka Lalu mengatakan Hahaha Ketua aliansian Kau benar-benar telah melakukan peranmu Sebagai pemimpin Yang tidak tanggung jawab Dan lepas tangan Dengan cukup baik Shouyan Hanya tersenyum ke arah mereka Dan baru saja dia akan berbicara Tiba-tiba saja sosok dari Chai Lin Mendekat ke arah Shouyan Dan buru-buru merebut Xiao Xiao Dari tangan Shouyan Chai Lin melakukan pemeriksaan Terhadap tubuh Xiao Xiao Dia cukup khawatir Jika anak gadisnya ini Terluka Oleh serangan dari orang-orang sekte singa Yang mendalam sebelumnya Shouyan Hanya bisa memperhatikan Chai Lin Sebelum akhirnya dia tersenyum Sambil mengatakan Chai Lin Mendengar suara dari Shouyan Chai Lin pun Tubuhnya segera bergetar Dia mengangkat kepalanya Dan melihat Shouyan Dengan cara yang cukup rumit Sambil mengusap kepala dari Xiao Xiao Chai Lin pun mengatakan Aku pikir kau Tidak akan pernah kembali Suara dari Chai Lin ini Mengandung beberapa kemarahan Yang tidak bisa disembunyikan Dengan beberapa keluhan Selama ini Chai Lin Sebagai seorang wanita Dia tidak hanya harus membesarkan anak ini Namun Dia Juga harus menjadi pimpinan Dari alian Sian Dan semua masalah seperti ini Adalah sesuatu yang telah dibebankan Oleh seorang Shouyan Shouli Menempuk bahu dari Shouyan Yang kemudian dia mengatakan Sambil melihat pada Chai Lin Adik ketiga Adik ipar Chai Lin Telah mengalami kesulitan Selama bertahun-tahun ini Dan kau Tidak boleh mengecewakannya Jika tidak Maka aku sebagai kakak laki-lakimu Akan menjadi orang pertama Yang memberikan hukuman Kaisar Es Hai Bodong Dan juga yang lainnya pun Mengangguk setuju Sambil mengatakan Benar sekali Kita semuanya harus berterima kasih Pada Chai Lin Selama bertahun-tahun ini Shouyan hanya terdiam Memandangi Chai Lin yang ada di depannya Kemudian Dia pun segera tersenyum Detik berikutnya Shouyan maju dua langkah Sambil mengulurkan tangannya Dia pun memeluk pinggang Dari seorang Chai Lin Dan menariknya Pada pelukan Shouyan Sambil mengatakan Maaf Aku telah menyulitkanmu Selama periode waktu ini Mendengar permintaan maaf Dari seorang Shouyan Tanpa sadar Air mata Chai Lin pun telah keluar Dan membasahi pipinya Detik berikutnya Sambil melihat pada Raut wajah Shouyan Chai Lin pun menjawab Jangan pikir Bahwa aku akan melepaskan dirimu Hanya karena kau sudah meminta maaf Setelah itu Chai Lin melepaskan diri Dari pelukan Shouyan Sementara Shouyan Hanya tersenyum Sambil mengatakan Serahkan sisanya padaku Shouyan Mencupit hidung dari Xiao Xiao Lalu dirinya mengatakan Putri yang baik Kau harus mengikuti ibumu ya Xiao Xiao kecil Hanya mengagukan kepalanya Dengan nada yang cukup malu-malu Dia pun mengatakan Ayah Lakukan yang terbaik Sementara Chai Lin Dengan nada yang cukup khawatir Dia berbicara pada Shouyan Hati-hatilah Ada banyak elit dosun Yang ada di tempat ini Shouyan pun tersenyum Kemudian Dia melangkahkan kaki di udara Dan secara perlahan Menjauh Dari benteng kuning Si Tian yang ada di depan sana Terlihat cukup marah Ketika melihat kemunculan dari Shouyan Dan detik berikutnya Si Tian pun berteriak Apakah kau adalah Shouyan Yang merupakan Ketua dari aliansian ini Shouyan hanya bertindak acuh-tidak acuh Seolah-olah tidak mendengarkan Apa yang dikatakan oleh Shouyan Hal tersebut Membuat Shouyan emosi Merasa diremehkan Yang kemudian Pedang besar yang ada di tangannya pun Telah ditebaskan ke arah Shouyan Cahaya Yang besarnya ribuan kaki Kini telah meluncur Ke arah Shouyan Dengan cukup cepat Melihat serangan seperti itu Membuat Cailin Dan juga yang lainnya pun Buru-buru berteriak Shouyan Hati-hati Dia merupakan pimpinan Dari sekte singa yang mendalam Dan kekuatannya Berada di bintang Nam Daozun Ketika serangan dari cahaya pedang Akan menghantam tubuh Shouyan Tiba-tiba saja Tung Serangan itu pun hancur dalam sekejap Sebelum bisa menyentuh tubuh dari Shouyan Melihat serangannya telah gagal Dengan cara yang cukup misterius Membuat Shouyan Segera berteriak Bagaimana mungkin ini terjadi Sementara orang-orang dari aliansian Raut wajah mereka Juga cukup tercengang Tidak disangka Bahwa Shouyan Akan mampu menghilangkan serangan dari seorang Shouyan Dengan cara yang tidak diketahui Oleh banyak orang Detik berikutnya Shouyan pun mencentikan tangannya Dan kali ini Serangan telapak tangan dari Shouyan Yang dibungkus dengan kekuatan api Telah meluncur dengan cukup cepat Ke arah Shouyan Pada akhirnya Serangan telapak tangan api itu pun Mengenai tubuh dari Shouyan Yang langsung membuatnya terlempar Sambil menguntahkan darah segar Kali ini Tubuh dari Shouyan Benar-benar terbakar Oleh serangan telapak tangan api Milik Shouyan Setelah berhasil mengalahkan Si Tian Dalam satu serangan Atapan mata Shouyan Melihat pada tempat yang cukup jauh Yang ada kabut hitam Dan tiba-tiba saja Shouyan berteriak Tian Sun ke-9 Keluar Dan tunjukkan dirimu Setelah teriakan Shouyan bergemar di tempat ini Kabut hitam yang ada di langit pun mulai menyebar Sosok dari Tian Sun ke-9 Ini telah melampakkan dirinya Di hadapan Shouyan Yang kemudian Tian Sun ke-9 mengatakan Aku sebenarnya penasaran Siapa yang telah datang ke tempat ini Ternyata itu adalah kau Seorang gelandangan Yang hanya bisa kabur Tidak terduga Kau benar-benar memiliki keberanian Untuk kembali ke tempat ini Namun baguslah Karena diriku Tidak perlu repot-repot mencarimu Dan aku Akan menangkapmu Untuk membawa kembali Menuju aulat jiwa Mendengar ucapan dari Tian Sun ke-9 Membuat Shouyan hanya bisa tersenyum Yang kemudian dia mengatakan Aku khawatir Kau tidak akan memiliki kualifikasi Untuk melakukan hal itu Kekuatan Shouyan saat ini Tidak lebih lemah daripada Tian Sun ke-9 Maka dari itu Ia tidak memiliki ketakutan sama sekali Terhadap orang ini Mendengar ucapan dari Shouyan Membuat Tian Sun ke-9 cukup marah Yang kemudian dia mengatakan Sungguh kata-kata yang sombong Kau benar-benar berpikir Bahwa hanya dengan pertumbuhan Kekuatanmu yang sedikit itu Bisa bertindak arogan Di hadapan seorang Tian Sun ke-9 Hari ini Aku akan memastikan bahwa dirimu Ia akan pernah bisa meninggalkan tempat ini Kabut hitam yang berada di belakang dari Tian Sun ke-9 Mulai berdesir Tidak lama kemudian Hal itu segera berubah Menjadi tiga sosok jubah hitam Dengan tatapan mata yang cukup jahat Melihat karah Shouyan Lalu mengatakan Sebenarnya yang datang Merupakan bocah nakal Shouyan Ada desas-desus Bahwa alat jiwa kita Telah gagal berkali-kali Untuk menangkapnya Tian Sun ke-9 Kenapa kita tidak bertindak bersama-sama Dan menangkap bocah nakal itu Jika berhasil melakukan hal ini Kita berempat akan diberikan penghargaan yang besar Dari pimpinan alat jiwa Tatapan mata dari Chai Lin Dan juga yang lainnya Yang berada di benteng kuning Terlihat cukup terkejut Dengan kemunculan tiba-tiba Dari tiga orang berjubah hitam Mereka semuanya Bisa merasakan aura yang cukup menangkutkan Dari keempat orang ini Sementara mata dari Shouyan Melihat pada tiga pria berjubah hitam lainnya Yang baru saja muncul Dan ketiganya Merupakan ahli dari alat jiwa Dengan kekuatan Yang juga berada Di bintang delapan Tampaknya Empat orang ini Adalah sesuatu Yang telah disebutkan Dalam informasi Yang didapatkan Shouyan sebelumnya Tidak lama kemudian Tiga orang telah muncul di belakang Shouyan Yang tidak lain Merupakan trio Tetuahu Yang telah disewa Oleh Yoloh sebelumnya Trio Tetuahu Kemudian mengatakan Mereka dari alat jiwa Memang selalu suka melakukan hal-hal yang busuk Seperti hari ini Ekspresi dari kelompok Tianshun ke-9 Telah berubah menjadi cukup jelek Ketika melihat kemunculan dari trio Tetuahu Sepertinya Mereka telah mengenal tiga orang ini Yang kemudian Tianshun ke-9 mengatakan Trio Tetuahu Tidak kusangka Bahwa orang tua sepertimu Juga ikut datang ke tempat ini Sepertinya Kau benar-benar sudah bosan hidup Bahkan Kau tidak tahu Konsekuensi apa yang akan kau dapatkan Dengan mengikuti Shouyan Kakak pertama dari trio Tetuahu Kali ini Sambil melihat pada Tianshun ke-9 Dia mengatakan Hehehe Orang lain mungkin memang takut Dengan alat jiwamu Namun Kita bertiga Tidak Dunia ini sangatlah besar Apakah kau benar-benar berpikir Bahwa alat jiwa milikmu Bisa mendominasi segalanya Kepala pavilion junior Aku akan menyerahkan orang tua berisik Yang merupakan Tianshun ke-9 Pada dirimu Sementara kita bertiga Akan mengurus tiga tetua yang lainnya Dari alat jiwa Bagaimana Apakah kau setuju Shouyan hanya tersenyum Dan langsung menganggukkan kepalanya Setelah mendengar ucapan Kakak pertama Dari trio Tetuahu Mereka bertiga Juga merupakan bintang 8 dosun Dan tidak menjadi masalah bagi mereka Untuk berurusan Dengan tiga tetua lain Dari alat jiwa Kakak pertama dari trio Tetuahu Tertawa terbabak Sambil mengatakan Kalau begitu Mari kita lihat Siapa yang bisa menghabisi lawan Terlebih dahulu Doki di dalam tubuhnya pun langsung melonjak Dan dia Segera melesat Untuk berhadapan dengan salah satu Dari tiga tetua alat jiwa Hal ini Diikuti Oleh adik kedua Dan juga adik ketiga Dari trio Tetuahu Mereka Juga langsung mencari lawan masing-masing Dari tiga tetua alat jiwa Melihat pergerakan dari trio Tetuahu Membuat ketiga tetua berjubah hitam Dari alat jiwa Hanya bisa tertawa Sambil mengatakan Karena kalian semuanya ingin menyerahkan diri Maka kita Akan menerima hal ini Setelah berkata seperti itu Tubuh tiga tetua dari alat jiwa Telah berubah menjadi kabut hitam Dan mereka Juga telah meluncur Ke arah dari trio Tetuahu Bersaudara Pada akhirnya PUMM Fluktuasi energi yang cukup mengerikan pun Meletus di tempat ini Hal itu Segera menyebar Ke segala arah Tian Sun ke sembilan Hanya bisa mengurutkan keningnya Ketika dia melihat Enam orang Telah terlibat pertarungan yang cukup sengit Dia tidak menyangka Bahwa sebenarnya Xiao Yan Akan kembali ke tempat ini Dengan membawa banyak para ahli Dari dataran tengah Sebuah kilatan mata yang cukup tajam Terlintas Di dalam tatapan mata dari Tian Sun ke sembilan Dia segera berkata dalam hati Misi kita kali ini adalah menangkap semua orang Yang berasal dari klan Xiao Sepertinya Aku memang harus berurusan Dengan orang-orang yang cukup merepotkan ini Tian Sun ke sembilan mengepalkan tangannya Kabut hitam Kini telah berkumpul di telapak tangan dari Tian Sun ke sembilan Yang kemudian Merubahnya Menjadi telapak tangan kristal hitam Di saat yang sama Kakinya pun melangkah Dan tubuhnya langsung menghilang Melihat hal tersebut Para ahli dari alian Xin Yan Yang berada di benteng kuning Menjadi cukup cemas Lalu mereka berkata Sungguh kecepatan yang sangat menakutkan Sementara Xiao Yan Yang masih berdiri di langit Hanya menggelengkan kepalanya Sambil mengatakan Hanya kecepatan seperti itu Masih belum cukup Xiao Yan pun melampirkan tangannya Dan dia memberikan tinjuan Pada ruang kosong yang ada di sampingnya Sebuah telapak tangan Kini telah muncul Yang kemudian bertabrakan Dengan tinjuan milik Xiao Yan Akhirnya Peng Energi yang luar biasa pun Langsung menyebar dari tempat ini Ketika tinjuan dari Xiao Yan bertabrakan Dengan serangan telapak tangan Dari Tian Sun ke sembilan Dari adu kekuatan ini Tubuh dari Tian Sun ke sembilan Langsung terlimpar mundur Dan dia juga merasakan panas luar biasa Dari serangan telapak tangannya Yang telah membentur tinjuan milik Xiao Yan Tatapan mata syok Juga terlihat Di mata dari Tian Sun ke sembilan Ketika dia melihat pada Xiao Yan Yang tanpa sadar Membuat Tian Sun ke sembilan Langsung mengatakan Bintang delapan Dou Sun Tian Sun ke sembilan menyadari Bahwa enam bulan yang lalu Kekuatan Xiao Yan Hanya berada di bintang lima Dou Sun Meskipun dia tahu Bahwa kekuatan Xiao Yan telah melonjak Namun tidak disangka Peningkatannya Akan benar-benar ekstrim Hanya dalam waktu enam bulan Yang cukup singkat Dia telah berubah dari bintang lima Dou Sun Menjadi bintang delapan Dou Sun Peningkatan kekuatan semacam ini Adalah sesuatu yang benar-benar menakutkan Banyak para ahli Dari alian Xi Yan Ketika melihat bahwa Xiao Yan telah menang Di dalam bentrokan dengan Tian Sun ke sembilan Mereka hanya bisa bersorak Dengan cukup gembira Sebuah kejutan Juga tidak bisa disembunyikan Dari raut wajah banyak orang Tidak menyangka Bahwa Tian Sun ke sembilan yang merupakan seorang Dou Sun Bintang ke delapan Tidak mendapatkan keuntungan sama sekali Ketika berhadapan dengan Xiao Yan Kaisar S. Hei Bodong Dan juga yang lainnya pun Mereka saling bertukar pandang Kemudian menarik nafas dalam dalam Sambil mengatakan Xiao Yan Pada saat itu Ketika dia meninggalkan kekaisaran Jiama Kekuatannya hanya berada di tahap Dou Huang Namun Hanya dalam beberapa tahun yang cukup singkat Dia telah mencapai kekuatan yang sangat menakutkan Seperti ini Kita semuanya Sebagai orang tua Merasa tidak berguna Dan kita Tidak punya pilihan Selain mengagumi Xiao Yan Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya Ketika dia melihat Pada keterkejutan Diraut wajah dari Tian Sun ke-9 Hal itu Membuat Xiao Yan segera mengatakan Sudah lebih dari setengah bulan Semenjak terakhir kali kita bertemu Namun Kau Belum meningkatkan kekuatanmu sedikit pun Ucapan dari Xiao Yan itu Langsung membuat raut wajah dari Tian Sun ke-9 Dipenuhi dengan kemarahan Yang kemudian Dia berteriak Bocah kecil Masih terlalu dini bagimu Untuk merasa cukup senang Setelah mengatakan hal tersebut Tangan dari Tian Sun ke-9 Membatuk sebuah segel Dan kabut hitam yang ada di sekitarnya Kali ini telah berkumpul Kemudian berubah Menjadi telapak tangan energi Yang besarnya Ribuan kaki Segera setelah itu Telapak tangan ini pun Diluncurkan oleh Tian Sun ke-9 Untuk memberikan serangan pada Xiao Yan Dari segala arah Dihadapkan dengan serangan seperti ini Xiao Yan Hanya melangkahkan kakinya di udara Dan dia Terlihat seperti orang yang sedang berjalan santai Banyak bayangan telah muncul Hal tersebut dalam sekejap saja Menghancurkan telapak tangan energi Yang diluncurkan oleh Tian Sun ke-9 Beberapa telapak tangan energi yang besar Yang tidak mudah dihancurkan oleh Xiao Yan Dia langsung mencetikan jarinya Dan kemudian Kembali menghilangkan Telapak tangan energi itu Tubuh dari Xiao Yan Yang terus berjalan ke udara Sekarang jaraknya Telah lebih dekat dengan Tian Sun ke-9 Hal tersebut Membuat Tian Sun ke-9 Terlihat cukup ketakutan Berbagai serangan yang telah diluncurkan Benar-benar tidak mampu menghentikan Pergerakan dari seorang Xiao Yan Karena sebenarnya Kekuatan Xiao Yan saat ini Telah benar-benar jauh melampaui Seorang Tian Sun ke-9 Meskipun Level kekuatan mereka berdua Sama-sama berada Di bintang 8 Api ungu coklat Kini telah dikeluarkan Dari dalam telapak tangan Xiao Yan Yang dengan paksa menghancurkan Telapak tangan energi raksasa Yang telah dibuat Oleh Tian Sun ke-9 Pada akhirnya Peng Telapak tangan energi itu pun Benar-benar meledak Gelobang energi yang menakutkan Tersebar di langit Ekspresi di wajah dari Tian Sun ke-9 Sekarang telah berubah menjadi Cukup pucat Xiao Yan Tidak takut sama sekali Menghadapi Tian Sun ke-9 Karena kekuatan dari Xiao Yan Telah jauh melampaui orang itu Jika ditambahkan Dengan armor kaisar serangga kuno Dan juga armor kuno naga phoenix Bahkan serangan dari seorang Tian Sun ke-9 Tidak akan pernah bisa melukai tubuh dari Xiao Yan Dan pertempuran seperti ini Berada di level Yang sama sekali berbeda Tian Sun ke-9 Dengan cukup ketakutan melihat pada Xiao Yan Dia lalu mengatakan Xiao Yan Bocah ini tidak hanya berada di bintang 8 dou sun Namun dia Sebenarnya Ada di puncak dari bintang ke-8 Orang ini Telah meningkat Dengan kecepatan yang menakutkan Aku yang sekarang Sudah bukan tandingannya Setelah mengatakan hal tersebut Tubuh dari Tian Sun ke-9 Berbalik Dan mencoba pergi dari tempat ini Melihat hal itu Xiao Yan Hanya bisa tertawa Sambil mengatakan Tian Sun ke-9 Karena kau sudah datang ke tempat ini Kenapa kau harus pergi? Tubuh dari Xiao Yan Tiba-tiba saja menghilang Dan kali ini dia Sudah berada di hadapan dari Tian Sun ke-9 Tangan kanannya Telah diayunkan Dan memberikan tamparan Pada ruang kosong yang ada Di hadapannya Bola cahaya hitam Telah menyebar di dalam telapak tangan Xiao Yan Dan hal tersebut Membawa aura penghancur Yang cukup mengerikan Karena ini Merupakan serangan Telapak tangan penciptaan surga yang hebat Melihat serangan yang cukup mengerikan Dari seorang Xiao Yan Membuat raut wajah dari Tian Sun ke-9 Terabubah menjadi cukup pucat Dan dia bisa merasakan aura pemusnahan Yang benar-benar sangat mengerikan Dengan kekuatan Xiao Yan Yang sekarang Melepaskan teknik Doklas Tian Seperti telapak tangan penciptaan surga yang hebat Benar-benar Membuat Xiao Yan seperti dewa kematian Yang akan mencabut nyawa Dari Tian Sun ke-9 Merasakan aura kematian telah menutupi seluruh tubuhnya Tian Sun ke-9 melihat karah tanah Yang kemudian dia berteriak dengan keras Kakak keempat Selamatkan aku Xiao Yan cukup terkejut Ketika mendengar teriakan dari Tian Sun ke-9 Tatapan matanya Kemudian melihat karah tanah Yang saat ini sudah memerah Akibat dibanjiri dengan darah Dari kelihatannya Di tempat ini memang ada ahli lain dari Allah jiwa Yang telah bersembunyi Dan tidak berniat Melancarkan serangan Sebuah kilatan tajam Terah terlintas di dalam tatapan mata Xiao Yan Yang kemudian dia mengatakan Terlepas dari apakah orang ini memiliki pembantu atau tidak Hari ini Aku masih akan membunuhnya Sebuah ketakutan Telah memenuhi raut wajah dari Tian Sun ke-9 Ketika dia merasakan energi yang sangat menakutkan Dari serangan milik Xiao Yan Gelombang doki di dalam tubuhnya pun Terus dikeluarkan Dan memberikan serangan Pada bola hitam milik Xiao Yan Namun Tidak peduli bagaimanapun caranya dia memberikan serangan Pada akhirnya Serangan dari Tian Sun ke-9 Akan tetap unyap Dilahap oleh bola hitam milik Xiao Yan Hal tersebut Semakin membuat Tian Sun ke-9 Menjadi ketakutan Dan sekali lagi dia berteriak Kakak keempat Cepatlah muncul Dengan teriakan dari Tian Sun ke-9 Tiba-tiba saja Tanah di bawah sana bergetar dengan hebat Yang detik berikutnya Tanahnya pun langsung terbelah Dalam seketika Hal ini Menjadi jurang yang sangat dalam Dan juga besar Banyak orang Yang melihat jurang ini Menjadi cukup tercengang Mereka Juga bisa merasakan aroma yang berdarah Dari kemunculan jurang itu Kemunculan dari jurang ini Benar-benar membuat Xiao Yan cukup terkejut Tidak terduga Akan ada makhluk seperti ini Yang telah bersembunyi di bawah tanah Tampaknya Orang-orang dari Allah Jiwa Memang telah mempersiapkan segala sesuatunya Dengan cukup rapi Namun Xiao Yan Tidak peduli apapun yang terjadi Dia Masih terus mendorong Bola cahaya hitam Yang sekarang Telah mengenai lengan kiri Dari Tian Sun ke-9 Hal tersebut Membuat Tian Sun ke-9 Hanya bisa berteriak Karena sekarang Tangan kiri dari Tian Sun ke-9 Telah masuk Kedalam bola cahaya hitam Yang bahkan Baju di tangan kirinya telah sobek Dan berubah Menjadi debu Tian Sun ke-9 Bisa merasakan kekuatan hisap Yang luar biasa Dari bola hitam milik Xiao Yan Dan saat ini Xiao Yan Telah mengepalkan tinjunya Hal tersebut Membuat bola hitam Kembali meningkatkan kekuatan hisapnya Yang akan menarik seluruh tubuh Dari Tian Sun ke-9 Melihat bahwa Xiao Yan akan benar-benar membunuhnya Sementara tangan kiri dari Tian Sun ke-9 Telah terjebak Di dalam bola cahaya hitam Dirinya Hanya bisa mengeluarkan doki Di tangan kanannya Yang dengan paksa Memotong tangan kirinya sendiri Tubuh dari Tian Sun ke-9 Segera berbalik Dan akan meninggalkan tempat ini Melihat apa yang dilakukan oleh Tian Sun ke-9 Membuat Xiao Yan Hanya bisa mengatakan Sebenarnya kau telah mencoba Untuk melarikan diri kembali Xiao Yan Sekarang juga langsung menggerakkan bola cahaya hitam Yang sekali lagi melesak Untuk mendekati tubuh dari Tian Sun ke-9 Hal ini Membuat Tian Sun ke-9 benar-benar ketakutan Karena dirinya Sudah tidak memiliki kekuatan Untuk melawan Tangan penciptaan surga yang hebat milik Xiao Yan Yang sudah diubah Menjadi bola cahaya hitam ini Tepat ketika Tian Sun ke-9 Merasa dirinya akan benar-benar mati Naga merah raksasa telah keluar dari dalam jurang yang ada di bawah sana Kemudian Melesak dengan cepat Untuk memberikan serangan pada Xiao Yan Melihat hal tersebut Ekspresi dirot wajah Xiao Yan telah berubah menjadi cukup jelek Karena dia bisa merasakan Riak energi yang sangat menakutkan Kemunculan naga merah dari dalam jurang Membuat Tian Sun ke-9 Hanya bisa tersenyum Karena dirinya Telah mendapatkan bantuan Sementara Xiao Yan Tidak peduli dengan apapun yang telah muncul Dia mendorong bola cahaya hitam Menuju pada Tian Sun ke-9 Yang pada akhirnya Bola cahaya hitam milik Xiao Yan Benar-benar melahap tubuh Dari Tian Sun ke-9 Di dalam bola cahaya hitam Tian Sun ke-9 Berteriak dengan penuh kesakitan Karena secara perlahan tubuhnya Akan dihancurkan Dan dia juga tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Xiao Yan Menganggapkan serangan Dari naga merah raksasa Demi bisa membunuh Seorang Tian Sun ke-9 Detik berikutnya TUMMMM Naga merah raksasa itu benar-benar menghantam tubuh dari Xiao Yan Dan detik berikutnya Cahaya berwarna merah darah Kini telah meledak di langit Melihat hal tersebut Ekstresi dari kelompok Cailin Yang berada di benteng kuning Telah berubah menjadi cukup jelek Mereka tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Xiao Yan Akan menerima pukulan itu Dan energi yang menakutkan Terkandung di dalam naga merah Adalah sesuatu yang bisa membunuh Seseorang Di bintang enam dosun Dalam sekejap saja Benteng kuning Ini telah berubah menjadi keheningan Mereka Mengira bahwa Xiao Yan saat ini Sudah tewas Akibat tertabrak oleh naga merah Keheningan seperti ini berlanjut untuk beberapa saat Sebelum akhirnya Sebuah suara terdengar Dari dalam kabut merah Mereka yang berasal dari Allah Jiwa Memang selalu suka bersembunyi Di dalam kegelapan Seperti seekor tikus Tubuh dari Xiao Yan Secara perlahan berjalan keluar Dari dalam kabut merah Melihat hal seperti ini Orang-orang dari alian Xi Yan Mereka bersorak Penuh dengan kegembiraan Sementara Chai Lin Kaisar S. Haibodong Dan juga yang lainnya Hanya bisa menghilang nafas dengan lega Melihat bahwa Xiao Yan Tidak apa-apa Sebuah suara pada saat ini Juga langsung terdengar Dari dalam jurang Yang dipenuhi dengan keterkejutan Karena orang yang berada di dalam jurang Tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Xiao Yan Akan mampu menahan serangan Dari naga merah Yang telah dia luncurkan Kali ini jurang yang ada di tanah Telah berubah Menjadi genangan darah Yang cukup menakutkan Tidak lama kemudian Sosok berwarna merah darah Secara perlahan muncul Dari dalam genangan darah Kedua tatapan matanya Melihat tajam karah Xiao Yan Yang kemudian Dia mengatakan Kau memang layak Menjadi orang yang sangat penting Bagi olat jiwa Karena kau memang memiliki kemampuan Yang bisa dibanggakan Tatapan mata Xiao Yan Melihat pada sosok yang baru saja muncul Dia Bisa merasakan aroma darah Dari orang ini Sementara banyak para ahli Dari sekte singa yang mendalam Cukup tercengang Bahkan mereka semuanya tidak menyadari Bahwa sebenarnya Masih ada ahli misterius Yang bersembunyi Di tempat ini Hati para ahli Dari alian Xi Yan Kali ini juga telah tenggelam Melihat kemunculan dari sosok Yang berasal dari dalam jurang Mereka Tidak bisa merasakan Kekuatan apa yang dimiliki oleh sosok ini Namun Mereka masih bisa merasakan bahaya Yang luar biasa Orang-orang dari alian Xi Yan Selanjutnya mengatakan Kekuatan menakutkan macam apa Yang dimiliki oleh orang ini Tiga tetua dari olat jiwa Yang melakukan pertarungan Dengan trio tetua Hu Tatapan mata mereka pada saat ini Melihat pada siapa yang telah muncul Yang kemudian Mereka bertiga Secara spontan mengatakan Sue He Sun Tse telah muncul di tempat ini Sementara Xi Yan Hanya mengangkat alisnya sambil berkata Sue He Sun Tse Kelompok dari trio tetua Hu Sekarang telah muncul di samping dari Xi Yan Yang kemudian Kakak pertama dari tetua Hu mengatakan Kepala Pavilion Junior Hati-hatilah Orang ini merupakan ahli yang cukup terkenal Di seluruh dataran tengah Dia memiliki teknik transformasi darah Yang sangat misterius Banyak para ahli tingkat atas telah meninggal di tangannya Namun dia tiba-tiba saja menghilang dari dataran tengah Dan sepertinya dia memang telah bergabung dengan olat jiwa Sosok manusia yang bernama Sue He Sun Tse ini Hanya bisa tertawa ketika mendengar ucapan Dari kakak pertama tetua Hu Sue He Sun Tse Lalu mengatakan Itu adalah namaku di masa lalu Dan kalian semua sekarang Bisa memanggilku dengan sebutan Tiansun keempat Atau mungkin Sue He Tiansun So Yan buru-buru menyipitkan matanya Sambil mengatakan Tiansun keempat Ola jiwa ini benar-benar memiliki banyak para ahli Yang telah bersembunyi Dan orang ini Sepertinya telah berada Di puncak dari bintang sembilan Dowsun Dia hanya satu langkah lagi Menuju kelas Tan Seng Tidak terduga bahwa sebenarnya Ola jiwa akan mengirimkan orang seperti itu Untuk memberikan serangan Pada alian Xi Yan Tatapan mata dari So Yan Melihat Ada Tiansun keempat sambil mengatakan Kau memang benar-benar bertindak Dengan cara yang cukup santai Dan bahkan Kau terlalu malas Untuk menyelamatkan nyawa Dari temanmu So Yan melambekan tangannya Dan mayat dari Tiansun ke sembilan Kini telah dilemparkan oleh So Yan Hal ini Langsung mendarat Di hadapan Tiansun keempat Tiansun keempat Hanya melirik pada mayat dari Tiansun ke sembilan Dia segera tersenyum sambil mengatakan Tidak ada gunanya Menyelamatkan sampah seperti ini Dia Telah berkali-kali gagal Melakukan misinya Tiansun keempat Segera membuka mulut Dan kali ini Sebuah panah berwarna merah Langsung melesat keluar dari dalam mulutnya Dan menghancurkan tubuh Beri Tiansun ke sembilan yang ada di hadapannya Hal tersebut Membuat So Yan Terlihat tampak terkejut Tidak menyangka Orang ini benar-benar kejam Yang kemudian So Yan mengatakan Sebuah emosi Memang tidak diperlukan lagi Bagi kalian Orang-orang dari Aulat jiwa Mendengar ucapan So Yan Tiansun keempat Hanya bisa tertawa Terbahak-bahak Sambil mengatakan Emosi seperti itu Memang harus ditinggalkan Awalnya Aku tidak ingin ikut campur Di dalam peperangan ini Tapi Tiansun ke sembilan Terlalu tidak berguna Bahkan dia sampai berakhir kematian Di dalam tanganmu Karena ini masalahnya Maka izinkan aku Yang turun tangan sendiri Dan aku Akan membawa kembali Semua orang dari klan Xiao Menuju Aulat jiwa Lautan darah yang ada di jurang Tiba-tiba saja Melesat keluar ke udara Dan membentuk Pilar-pilar darah Segera setelah itu Kabut merah darah pun menyebar Aura dingin Secara perahan menyapu keluar Dari dalam tubuh Tiansun keempat Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Mungkinkah Xiao Yan Bisa berhadapan Dengan Tiansun keempat Yang kekuatannya Berada di puncak Dari bintang sembilan Douzun Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya Di next video Koprol Sob